Baik, video ini akan menjelaskan tentang akses, yaitu tutorial memulai Microsoft Office Access berkelanjutan, yaitu melanjutkan tutorial memulai Microsoft Office Access yang sebelumnya. Seperti video sebelumnya, kita awali klik start, kemudian all program, kemudian kita klik di sini, Microsoft Office Access. Di sini kita bisa baca sendiri, kita pelajari perlahan, yaitu ada template kategoris, kalau yang kita terangkan ini cukup panjang. Kita coba mulai secara teknis bagaimana membuat master database-nya, yaitu melalui blank data, di klik di sini, blank data. Seperti kemarin telah kita lakukan, kemudian kita isi file name, di sini, katakan file name, pembelian. Ada dua cara, bagaimana cara kita memulai untuk membuat file name, itu ada yang langsung di create, creative, create, atau membuat, atau langsung kita menyimpan di file yang ada. Kita langsung di coba di sini, kita simpan dulu. Di mana kita simpan, yaitu sesuai dengan apa yang kita inginkan, katakan di data di, namanya pembelian. Data di pembelian. Dikasih tanda tutorial. Tutorial satu, ya, kemudian untuk di ingat, kemudian oke, kita simpan. Yang kedua adalah, kita langsung ke click, select this template and click new database from it, click. Maka muncullah data piece yang masih belum diisi, apa-apa oleh kita. Kemarin, tutorial memulai Microsoft Office yang terbaru, sudah kita mau coba. Kita lihat di sini, klik, kita kasih nama tabel dulu, biar lebih bagus, katakan pembelian. Kita oke, maka muncul apa yang dinamakan di sini, ada view yang terdiri dari ini, termasuk design view, ada primary key, ada builder, ada tag validational rules, ada insert rules, ada delay dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan lebih terangkan berkelanjutan. Tutorial sebelumnya, telah kita kasih di sini sebuah nama, kita tulis ulang, kemudian ini alamat. Dalam lembar ini, di sini ada filename, yang berupa kolom-kolom nanti jadinya kalau kita lihat, kemudian di sini ada data type. Data type itu nanti ada keterangan tersendiri, di sini banyak, ada text, memo, number, data time, currency, auto number, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya nanti kita akan terangkan lebih detail, kemudian di sini ada description, atau keterangan daripada data type itu sendiri. Nama terdiri dari text, maka di sini akan muncul di general, itu field size. Kebanyakan rata-rata nama itu tidak lebih dari 55, mungkin lebih dari pendek lagi, atau diperpanjang boleh. Kemudian teks, alamat berupa teks juga, mungkin kita lebih suka menulisnya di sini 75. Nah, kemudian kita coba, kita tutup dulu, kita close file pembelian ini, desain file pembelian ini, kita ingin coba lihat tabelnya. Kita simpan, maka kalau kita klik di sini, muncul seperti ini. Video kemarin, kalau kita coba kasih nama di sini, bilang, Pak Andi, misalkan, alamat Jakarta. Yang kedua, Pak Andi, alamat Banyuwangi. Dan ketiga, Pak Andi, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba tutup untuk disimpan. Kita buka lagi, akan muncul seperti ini. Kemudian, apabila kita ingin menambah lagi kolom yang ada di sini, di add new field, kalau kita ingat, kenal Excel, kita langsung menambah di atasnya sini. Tapi untuk akses, itu sedikit berbeda. Yaitu ini kita bisa tutup dulu, atau kita biarkan terbuka. Tapi kita edit melalui file view, design view, seperti macam itu. Maka di sini, kita kalau keping membuat kolom baru lagi, adalah isi field name. Jadi di sini, alamat ambil contoh, kita tulis harga satuan. Data type-nya, kita isi text, sebenarnya kita catat juga bisa. Cuma di situ, text itu punya kekurangan, apabila suatu nanti output atau laporan yang menginginkan kita angka-angka yang bisa di jumlah secara otomatik. Itu kurang bagus, kurang otomatis, kurang perfect. Tapi sebaiknya kalau memang harga satuan, pakailah. Di sini ada yang namanya, dalam direct type, itu number. Kalau number, maka number kita harus mampu mengatur field size. Banyak model, banyak size atau field, itu ada yang baik, ada integer, ada long integer, ada single, dan lain sebagainya. Tapi kita coba dulu long integer, hal-hal yang lain nanti kita akan terangkan, lebih rinci dan berkelan juta. Maka harga satuan itu, nanti akan muncul dengan harus dipormat dulu, biar tidak, apa, hasilnya, biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini ada general number, ada currency, ada euro, ada fixture, ada standar, dan lain sebagainya. Juga nanti kita akan terangkan lebih berkelanjutan. Coba kita mau ambil yang standar dulu. Kemudian decimal place, jadi angka koma di belakangnya, kita ambil 0, atau tidak ada, atau 1 bisa, atau 2 bisa, itu bisa nanti. Kita terangkan lebih, berkelanjutan. Kita ambil 0. Maka kalau kita ingin melihat hasilnya, kita harus tutup dulu, kemudian kita simpan. Lalu kita coba pembelian, kita isi. Katakan harga satuannya adalah Rp10.000, dibawahnya Rp20.000, dibawahnya lagi Rp30.000. Maka hasilnya semacam ini. Mudah bukan? Kalau kita ingin melibarkan sedikit. Harga satuan. Kalau kita masih ingin menambah lagi, sama perlakuannya. Jadi disimpulkan bahwa menambah kolom, kita simpan dulu ya. Menambah kolom itu adalah di sini. Desain view, di sini. Kita menambah kolom. Oleh karenanya, pada tahap ini, kita bisa lanjutkan nanti, bagaimana kita membuat pom, sehingga tampilan daripada akses akan lebih bagus. Jadi berbentuk, aplikasi yang lebih bagus. Kalau ini secara manual, kita masukin data, katakan tambah lagi. Um, alamat Bandung, harga satuan Rp50.000. Dan lain sebagainya. Pom tersebut, nanti kita ambil dari sinigrid. Ini pom, pom-pom yang kita akan bahas bagaimana cara mengisinya melalui pom. Tadi sudah saya tambahkan di sini, kalau kita secara manual isi file ini, file akses. Katakan di sini, ada namanya Lombang, Lombang, Alamat Jogja. Harga satuannya Rp20.000. Itu pengisian secara manual, mirip dengan Excel. Dan di sini kalau kita ingin menambah kolom lagi, seperti tadi saya katakan, bahwa kita bikin view, desain view, maka ditambah lagi di sini. Tetapi saat ini saya ingin menerangkan secara berkelanjutan. Yang pertama adalah saya ingin membuat pom. Agar supaya pengisian manual itu menjadi pengisian yang lebih mudah. Karena pom itu bisa dibikin sebagian rupa, sehingga dalam pengisiannya sangat relatif, sederhana. Di sini ada home, grid, external data, database, tools, data sheet. Nanti secara berkelanjutan kita akan menerangkan secara lebih rinti. Untuk masalah forms, kita ambil yang di grid membuat. Nah, dalam grid ini, di sini ada tables. Mungkin nanti apabila kita membuat table, kita mainnya di sini juga, menambah table di sini. Kemudian di sini tabel desain. Kemudian di forms, ini banyak macam-macam form yang kita inginkan. Yang jelas ada beda kelebihan, ada beda tampilan dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang kita inginkan nanti. Kita pelajari satu per satu, yaitu form, split form, multiple items, ada paper chats, ada more forms di sini. Form wizard, data sheet, dan lain sebagainya. Kemudian ada data, form, design. Dan lain sebagainya di sini ada reports, nanti akan berlanjutan, dan yang lain, other. Di sini karena biar mudah dicernak pembuatan suatu aplikasi ini yang berbasis master database access. Maka kita coba bikin di sini yang paling mudah adalah form wizard. Atau design form juga bisa. Coba kita awali dengan form wizard. Sehingga pembelajaran tutorial memulai Microsoft Office Access berkelanjutan cukup mudah dimengerti. Kita klik di sini, kita ulangi. Klik, ada form wizard. Maka yang muncul adalah form widget. Di sini, which field do you want to your forms? Field yang mana yang kita inginkan sebagai dasar pembuatan form itu sendiri. Di sini biasanya kalau tabelnya sudah banyak, mungkin query juga banyak, di sini akan muncul banyak. Tapi karena masih baru satu, maka yang muncul adalah satu. Yaitu tabel pembelian. Kita ingin membuat suatu form pembelian. Ia, itu kalau satu persatu mengkliknya di sini. Kalau secara otomatik, sehingga kita dapat mengklik seluruhan adalah di sini. Semacam ini. Maka di sini, kemudian kita lakukan next. Nah, form model mana yang kita inginkan? What layout would you like for your forms? Di sini ada columnar, ada tabular, ada data sheet, dan ada justified. Kita coba yang color. Kemudian kita next. Kita pilih warna apa yang kita inginkan. What style would you like? Kemudian apa yang kita inginkan? Ini, warnanya begini. Firefly begini, urban begini, dan masih banyak lagi. Coba yang kita pakai Windows Vista. Kemudian, next. Kemudian kita ditawarkan di sini. What title do you want for your forms? Pembelian. Oke, dan lain sebagainya. Kemudian, that all the information, the widget, dan lain sebagainya. Yang kita pilih adalah modify. Five. Kemudian kita anggap finish. Maka pomper sebut akan muncul semacam ini. Nanti kita desain berikutnya. Sehingga akan nampal lebih. Bagus. Ini pom-pom. Pembelian. Dari pembelian ini, kita nanti bisa, kita coba lihat dulu di sini. View. Kita coba ya. Nah, mata muncul semacam ini. Penampilannya kurang bagus. Kita bikin bagus. Caranya adalah dengan cara desain view. Lalu jangan lupa di sini ada property sheet. Nah, ini ada beberapa item. Yang mengatur sedemui yang lupa. Nanti kita dipelajari secara berlanjutan. Sehingga cukup dimengerti. Mudah dimengerti. Di sini, POM. Kita cari yang POM. Nama dan lain sebagainya. POM. Nah. Di sini ada model record source. Chapiton. Chapiton itu adalah judul. Model pop-up. Model, model. Model pop-up kita ganti yes. Maka POM akan terbentuk sekipar. Lebih praktis. Semacam ini. Dan kita bisa pindah. Sedemikian. Rupa. Bahkan kita lebih desain. Lebih cantik. Lebih bagus. Semacam ini. Agar supaya biar kelihatan ringkes. Praktis. Kita desain lagi. Itu kita kurangi. Kita ganti. Folder style. Yang dari sizeable. Kita kasih 0. Kemudian yang record seleksinya. Kita ganti no. Kemudian close button-nya. Kita ganti. No. Kemudian min max button-nya. Kita ganti. None. No. Kalau kita coba lihat di view. Maka dia akan terbentuk begitu. Jadi lebih praktis. Dan biasanya di sini. Kita kasih. Yang di atas ini adalah. Nama perusahaan. Mungkin di atasnya di sini. Adalah. Logo. Itu nanti untuk. Waktu. Video yang akan datang. Kita terangkan lebih detail dan mudah. Bagaimana cara. Beri. Logo. Sementara. Kita. Bagaimana cara mengisi. Kalau kita mengisi. Tanpa ada perintah. Maka. Kita pakai manual. Yaitu ini. Di sini ada last record. Maksudnya catatan yang terakhir. Di sini ada next record. Tetapi. Hal itu. Kurang begitu lah. Apa namanya. Bagus. Kayak gini. Next. Last record. Berarti ini yang terakhir. 20. Mbak Bambang. Jogja. 20. Kalau yang. Yang pertama. Yang terakhir. Adalah. Nor. Ini yang terakhir. Ini yang next record. Next record itu. Merupakan record berikutnya. Kosong. Baru kita isi lagi. Katakan nama. Nama. Haji. Haji. Alamat. Sumatera. Alamat. Sumatera. Harga satuannya. Satu juta. Contoh aja. Maka di sini akan masuk. Dalam catatan. 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 ini. Ini. Sementara kita nutupnya pakai ini. Do you want to sit? Yes. Kita buka di pembelian. Ini kita tutup dulu formnya. Do you want to sit? Yes. Maka Pak Haji. Maka Pak Haji. Sumatera. 10. Jadi satu juta. Dia akan masuk di luar sini. Tetapi hal itu. Penampilan. Atau secara operasionalnya. Masih. Ribet. Kurang efisien. Dan kurang. Efektif. Maka di sini. POM ini. Kita bisa desain lagi. Dengan cara adalah. Klik kanan. Desain view. Atau langsung kita lihat di sini. Kita langsung lihat di sini. Atau di sini. Klik kanan. Maka di sini ada desain view. Sebagai bagian di sini. Kita coba. Yang di sini. Button. Kita ciptakan button. Kemudian dari button ini. Kita mampu. Membuat suatu. Datatan. Record. Ini ada record. Datatan. Di sini dikatakan. Go to next record. Maksudnya untuk record. Berikutnya. Next record. Kita ganti dalam bahasa kita. Yaitu bahasa Indonesia. Kita tulis. Berikutnya. Berikutnya. Finish. Maka di sini tertulis. Berikutnya. Kalau kita coba di sini. Find the shell. Berikutnya. Kita lihat. Berikutnya. Maka dia akan bergerak. Semacam ini. Berikutnya. Dan lain. Sebagainya. Dan lain. Berikutnya. Dalam form ini. Kita coba lagi. Kita coba. Kita coba. Kita bikin button lagi. Sebelumnya. Apa itu. Record. Navigation. Apa sebelumnya. Berarti. Go to. Last. Record. Go to. Record. In English language. That way. You click. Ini. And then next. This one. Kemudian. Dalam catatan. Less. Record. Kita ganti. Sebelumnya. Atau catatan. Sebelumnya. Sebelumnya. Gitu aja. Next. And then. Finish. Kita tata sedemunya lupa. Sehingga akan tampil lebih. Bagus. Kemudian kita coba lagi. Ini. Kita coba berikutnya. Pak Andi. Pak Bandi. Kita kembalikan lagi. Ini. Semacam. Ini. Oleh karenanya. Ini akan sedikit kita mempunyai. Sehingga nampak. Suatu pom yang lebih. Bagus. Seperti apa yang telah saya buat. Melalui. Pom. Yang sudah dibukin sedemikian rupa. Kita ingin lebih menyempurnakan lagi. Agar supaya bagaimana cara menutup pom lebih bagus. Terus. Kita bikin. Bisa. Lewat sini. Desain view. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Desain view. Kita klik. Lalu button. Di dalam button. Terdiri ada. Beberapa item. Yaitu dari. Record. Navigation. Record. Sekarang. Form. Operation. Direction. Kita ingin disini. Mau bikin bagaimana cara menutup. Form. Yaitu plus form. Next. Kemudian kita ganti bahasa. Maka. Yang lebih lazim. Kita pakai. Tutup. Misalkan. Atau selesai. Kita bikin. Tutup. Tutup. Next. Kita finish. Maka disini. Biar tampil agak beda. Kita luaskan. Kita kasih warna merah. Tulisannya. Dan miring. Tebal. Klik disini. Maka kalau kita view. POM ini. Berbentuk. Sedemikian rupa. Dan ini. Bisa untuk. Mengutup. POM yang ada. Kita simpan dulu. Contoh. Kita buka begini. Kita tutup. Kembali kita buka. Dan apabila kita mencatat sesuatu yang kita anggap salah disini. Contoh. Catatan. Sebelumnya. Kita ingin menghapus. Dengan cara. Desain view. Kemudian. Catatan sebelumnya kita klik. Dan kita del. Itu. Bisa. Terhapus. Kemudian. Kita coba. Membuat. Button. Lagi. Yaitu. Navigation. Dengan action. Goto. Previous. Record. Maksudnya. Catatan. Sebelumnya. Sebelumnya. Finish. Maka. Yang muncul. Adalah. Catatan. Sebelumnya. Biasanya. Biasanya. Setelah melakukan catatan sebelumnya. Kita coba bikin button. Simpan. Record operation. Disimpan. Itu diletaknya. Di action. Di kategoris. Record operation. Sini ada. Shift record. Atau. Simpan. Catatan. Agat disimpan. Angkat next. Finished. Menjadi. Simpan. Atau. Atau. Next. Menjadi. Simpan. Pak Bandi catatan berikutnya, Pak Isha catatan berikutnya, Bandung, Pak Um catatan berikutnya, Pak Bambang, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin melihat catatan sebelumnya, Pak Haji, sebelumnya, 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 gampang bukan? Pak Bambang, untuk mau menutup, juga kita tinggal klik tutup, karena ada perubahan, kita simpan langsung, adalah tutup. Kemudian kita buka lagi, dan masih banyak lagi button-button, yang kalau kita kembangkan lagi, nanti berkelanjutan. Yaitu di sini ada record navigation, terdiri dari find next, find record, nemukan text, next, nemukan berikutnya, nemukan untuk menemukan catatan, tutup. Record to present, terdiri dari delete, dan lain sebagainya. Form operation, terdiri dari tutup form, buka form, dan lain sebagainya. Bahkan friend, report to present, itu membuka suatu laporan, yang tentunya nanti, laporan itu setelah adanya pembelian, query, dan report. Jadi berkelanjutan juga, oleh karenanya tidak ada jeleknya, seandainya berminat, kita melakukan subscribe, agar supaya bisa mengikuti kelanjutan video-video terbaru berikutnya. Kemudian aplikasi terdiri dari guide application, atau keluar, dan meskipun di linieners, terdiri dari line query, line macro, dan lain sebagainya. Ini kita cancel dulu. Lalu, saya ingin coba membuat suatu ikon, di mana ikon tersebut membuka, membuat button, di mana button tersebut mampu membuka pembelian, membuka tabel, yaitu membukanya dari sini. Ini, yaitu dengan cara, dengan cara kita bantu melalui makro, kemudian makro kita klik, gini kita tutup sendiri dulu, biar tidak mengganggu. Nah, di sini ada action, ada argument, di sini ada run, dan lain sebagainya, nanti berkelanjutan juga. Maka dalam action, agar supaya membuka tabel lewat POM bisa, kita mencari di sini open. In Indonesia language, open is, well, buka, open, table. Kemudian argument, argumentasinya, data sheet, dan edit. Tabel name yang kita minta adalah tabel yang ada di sini. Kebetulan tabel hanya terdiri dari satu tabel, maka yang muncul adalah tabel yang satu ini. Ini adalah tabel pembelian, view-nya data sheet, data mode-nya edit, dan ini masih banyak isinya. Data mode yang kita inginkan, hanya menambah atau hanya dibaca saja, tidak bisa di-edit. Tapi kita tetapkan edit dan lain sebagainya. Kemudian kita coba run, atau kita simpan dulu. Tutup di sini, dengan nama yang sama adalah pembelian. Oke, nah, maka pembelian yang dibentuk dari makro tadi, mampu membantu untuk membuat suatu icon, membuat suatu button di sini. Yaitu kembali kepada button, kita klik, dan kemudian kita taruh di sini. Dan kemudian di sini ada misgele news, dan ini adalah makro tadi. Hasil dari makro, kita klik di action, kategori misgele news, run makro, maka di sini next, kebetulan di sini pembelian, yang tabel itu hanya satu, kalau beberapa sesuai dengan apa yang kita ingin buka, pembelian is pembelian. Mungkin persediaan is persediaan. And then is klik next, run makro, kita ganti. Pembelian, laporan, tabel, tabel maksudnya. And then next, finish. Maka di sini, yang terjadi laporan, tabel, kita bisa melihat secara langsung tinggal. Kita mengeklik saja, kita coba. Kita coba laporan ini, kita klik. Maka yang keluar adalah pembelian ini. Jadi tidak usah harus membuka ini. Karena apa? Nanti pada akhirnya data-data ini hilang, semua ini hilang, sehingga yang 6, yang tampil hanyalah yang tampil hanyalah data ini, pom-pom ini. Oleh karenanya, setelah adanya korelasi tabel dan bagaimana membuat pom, sehingga untuk mengedit data, itu cukup mudah. Nanti bisa kita kembangkan bagaimana membuat logo di sini, nama perusahaan di sini. Untuk dipelajari dan ikuti lebih berkelanjutan, dan diikuti video berikutnya. Dan oleh karenanya, setelah ini kita coba membuat tabel baru. Pembuatan tabel baru. Yang pertama, pom ini kita tutup dulu. Kemudian kita klik create atau membuat. Di sini ada item atau bagian tabel, ya ini tabel. Ada yang tabel, ada yang tabel template. Terdiri dari konten, banyak task, issue, event, dan yang lain. Kemudian di sini ada share point. Kemudian di sini juga ada tabel design. Nanti kita bisa kembangkan lebih berkelanjutan. Kita coba bikin tabel semacam ini. Yang berkelanjutan yaitu kita klik create. Kita klik create. Lalu kita klik tabel. Maka keluar tabel seperti kita awal membuat database seperti video sebelumnya. Lalu tabel apa yang kita inginkan dan kita rencanakan adalah Maka di sini kita lihat desain PU lagi. Kita namai tabel persediaan barang. Perdiaan misalnya. Maka kita klik mengakluar semacam ini. Di sini ada primer key, ada view, dan lain sebagainya. Seperti kita pertama membuat tabel pembelian. Biasanya nama persediaan. Nama barang. Data tipenya, kita bikin karakternya 55, field side-nya. Yang kedua, jumlah barang. Biasanya kita pakai angka, number. Kemudian kita terserah pakai long integer atau yang lain. Seperti video yang telah saya terangkat tadi. Formatnya Standar Desimal place Atau huruf di belakang angka Kita bikin 2 atau 0 Kita isi Harga satuan Harga satuan Biasanya kita pakai number Atau sebaiknya pakai number Formatnya Sama Kita standar Desimal place-nya 0 Maka hal ini kalau kita simpan, tutup Simpan dulu Kalau kita buka adalah Menjadi tabel Seperti Tabel pembelian Kita tutup dulu Kita cari Nama barang Misalkan rokok Roti Baju Kalau kita ingin melebarkan hanya drug Jumlah barang Jumlah satuan Katakan 100 100 jilu Roti Roti Bajunya 20 Sama Harga satuannya Misalkan rokok Roti 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 Harganya Rp5.000 Baju Harga Ambil contoh Rp4.000 Rp5.000 Mata tabel Di persediaan Itu akan tampil semacam Ini Kemudian kita tutup Kita simpan Kita coba Persediaan barang Ini Lalu Kalau taupun Kita ingin Membuat suatu Pop Persediaan Sehingga isinya Tidak seperti Manual semacam ini Kita sama Lakukan sama Ketika Membuat POM POMB Lihat Sama Persediaan Apabila kita Kepingin Juga Menambah Kolom Maka Disini Kita tinggal Ngeklik Kita Di Field Name Ini Ditambah Jumlah Karena disini Ada Jumlah Barang Harga Satuannya Kita Bilang Jumlah Jumlah Otomatis Lazimnya Atau lebih baik Kita pakai Number Kenapa demikian Nanti ada Otomatisasi Perkalian Barang Itu yang kita Harapkan Kita tidak Usah melakukan Perhitungan Secara manual Pakai Computer Ternyata Pakai Pakai Apa namanya Pakai Kalkulator Sudah bisa Secara Otomatis Bagaimana Cara Mengisi Okasong Ini Maka Kita Harus Diberkenalkan Dengan Apa yang Namanya Query Apa itu Query Dan bagaimana Cara kita Membuatnya Adalah Adalah Grid Disini Ada yang Namanya Other Yang lain Query Design Atau Query Widget Kita ambil Yang Query Design Karena Beda Antara Excel Dengan Query Rumusnya Bertempat Di Suatu Tempat Tersendiri Ya Ini Query Kalau Kita Klik Kalau Excel Rumusnya Adalah Di Tempat Jumlah Itu Sendiri Kalau Query Tidak Karena Karena Yang Kita Kepingin Hitung Itu Adalah Persediaan Maka Persediaan Kita Add Maka Muncul Data Seperti Ini Kemudian Kita Tutup Kita Kasih Klik Satu Persatu ID Nama Barang Jumlah Barang Harga Satuan Jumlah Maka Query Ini Kita Tutup Dulu Biar Kita Tahu Bagaimana Hasilnya Kita Close Kita Simpen Kita Kasih Nama Query Persediaan Kita Simpen Maka Query Itu Semacam Ini Kalau Tabel Semacam Ini Tandanya Kalau Query Double Double Table Ini Kemudian Bagaimana Kita Pengen Melihat Berapa Jumlah Maka Query Adalah Diproses Demikian Rupa Kemudian Kita Desain View Nah Disini Ada Jumlah Jumlah Itu Kita Kasih Titik 2 Shift Klik Kita Titik Kasih 2 Kemudian Disini Ada Yang Namanya Di Bagian Query Setup Itu Di Builder Maka Disini Begini Kita Ambil Disini Di Dalam Query Persediaan Itu Ada Namanya Jumlah Barang Kita Klik Ekspresinya Kita Buang Dulu Mirip Excel Tapi Beda Kemudian Kita Kalikan Dengan Harga Satuan Oke Kalau Kita Run Maka Jumlahnya Sedemikian Lupa Sudah Bukan Agar Supaya Titik Desimalnya Sama Kita Coba Lihat Lagi Di Desain View Kita Kasih Desimal 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 Dengan Melalui Properties Ini Kita Klik Kanan Disini Properties Disini Ada Format Kemudian Kita Isi Format Standard Oke Kemudian Kita Run Nampak Bagus Bukan Dari Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Membuat Tabel Baru Yaitu Persediaan Melalui Grid Kemudian Tabel Ini Sehingga Menjadi Tabel Ini Lalu Agar Supaya Ini Terisi Terhitung Kita Munculkan Disini Query Persediaan Hebatnya Disini Kita Bikin Satu Rumus Itu Adalah Untuk Semua Lain Dengan Excel Kita Kalau Kepingin Ini Kebawah Nilainya Ada Itu Rumus Harus Di Kopi Paste Atau Di Dracaleminda Hanya Satu Rumus Satu Query Kita Coba Sekarang Persediaan Kita Kita Isi Datanya Taju Misalkan Ada Lagi Rokok Korek Jumlah 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 Barunya 100 Harganya 2000 Kemudian Ada Lagi Laptop Jumlahnya 10 Harganya 5 juta Harganya 3 juta Coba Coba Kita Lihat Di Query Maka Di Query Menulis Secara Automatically Kebawah Itu Kalau Kita Pengen Ngetahui Berapa Jumlah Keseluruhan Di Sini Untuk Sementara Kita Bisa Pakai Total Jadi Total Disini Ada Yang Namanya Sun Total 13 Juta Disini Mungkin Bisa Bikin Average Rata Rata Maka Muncul Sekian Dan Sebagainya Dan Lain Sebagainya Oleh Karenanya Dalam hal Ini Kita Coba Lagi Nanti Pengaruh Pengaruh Hal Yang Lain Dan Masih Ada Lagi Keistimahan Keistimahan Akses Misalkan Kita Mencari Laporan Rokok Saja Itu Gampang Di Pas Dikatakan Delete Top Rokok Data Data Datanya Banyak Ribuan Atau Jutaan Kita Kepingin Tahu Rokok Kita Hanya Text Filter Equal Tulis Saja Rokok Maka Yang Keluar Hanyalah Rokok Maka Yang Keluar Rokok Saja Kalau Kita Kembalikan Nomor Clear Filter From Nama Barang Maka Akan Kembali Semacam Ini Jadi Untuk Tabel Ada Dua Tabel Pembelian Tabel Persediaan Kemudian POM Ada POM Pembelian Persediaan Nanti Sebentar Lagi Akan Kita Terangkan Bagaimana Proses Secara Pembuatannya Itu Sebenarnya Adalah Sama Kita Mau Coba Membuat Suatu Repot Repot Di mana Merupakan Makoran Yang Lebih Elegat Yaitu Prosesnya Dari Tabel Quiri Kemudian Repot Dengan Cara Adalah Kita Membuat Grid Lagi Di dalam Item Repot Itu Ada Repot Ada Label Ada Blank Repot Ada Dan Sebagainya Desain Repot Kita Coba Disini Bikin Repot Wisa Dengan Cara Klik Kemudian Kita Cari Disini Disini Ada Tabel Pembelian Yang Juga Bisa Bisa Bikin Bikin Suatu Repot Atau Laporan Ada Tabel Persediaan Itu Bisa Kita Bikin Repot Atau Laporan Ada Quiri Persediaan Namun Namun Kebanyakan Tetapi Untuk Yang Quiri Persediaan Sudah Ada Terisi Otomatis Sehingga Laporan Itu Akan Komplit Kalau Kita Membuat Berdasarkan Quiri Yang Sudah Kita Perhitungkan Untuk Dengan Rumus Sebelumnya Yaitu Dengan Cara Kita Klik Grid Grid Kemudian Repot Wizard Kita Pakai Yang Ini Satu Contoh Maka Yang Di Tabel Atau Quiri Kita Cari Disini Dengan Keterangan Di Atas Which Field Do You Want On Your Repot Field Yang Mana Yang Kita Kupingin Yang Mestinya Yang Terbaik Adalah Quiri Yang Sudah Ada Rumus Ini Kita Klik Maka Disini Kita Ada ID Nama Barang Quiri Yaitu Quiri Ini Sendiri Kita Langsung Secara Otomatis Kalau Satu Persatu Ini Kalau Langsung Masuk Semua Ini Kita Sekali Klik Kemudian Next Kemudian Sudah Masuk Kemudian Kita Next Kemudian Kalau Kita Mau Cari Apa Nomor Urut Urut Dengan Nomor Atau Urut Dengan Upjad Kita Bisa Cari Disini ID Disini Ada Scanning Dan Sebagainya Atau Kita Kosongi Dulu Maka Disini Next Disini Ada Tabular Ada Columnar Mana Yang Kita Nanti Suka Apa Tabular Apa Columnar Apa Satisfire Apa Berbentuk Portrait Apa Berbentuk Landscape Kita Coba Yang Portrait Dulu Dengan Tabular Jadi Kalau Kita Ini Ini Kita Centang Juga Bisa Kalau Untuk Nanti Diperbaiki Adjust The Field Dan 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 Sebagainya Kita Kasih Centang Kemudian Next Kemudian Kita Mencari Bentuk Atau Model Model Title Model Model Orban Atau Model Title Kita Pakai Coba Yang Lain Next Modifier Dari Berdesign Artinya Bisa Dimodif Diperbaiki Atau Didesain Lagi Dengan Nama Query Persediaan Sementara Nanti Kita Bisa Rubah Maka Yang Terjadi Adalah Seperti Ini Kalau Kita Lihat Laporan Ini Atau Report Jadinya Seperti Kemudian Kita Perbaiki Dengan Garis Garis Klik Disini Kemudian Kita Cari Gateless Both Maksudnya Kedua-duanya Kalau Non Itu Tidak Ada Garis Makanya Tidak Bergaris Kemudian Warna Garis Kita Bikin Hitam Agak Kebalan Dikit Dan Kita Coba Disini Mata Laporan Koko Tadi Menjadi Semacam Ini Bagaimana Ini Kok Tidak Bisa Kelihatan Kita Desain View Seperti Biasanya Atau Dari Sini Desain View Kemudian Kita Libarkan Jumlahnya Mungkin Nama Barang Ini Terlalu Lebar Kemudian Kita Coba Lihat Lagi Maka Terjadi Seperti Bagaimana Dengan Query Satu Persediaan Ini Maka Kita Rubah Biar Kelihatan Cantik Adalah Dengan Nama Persediaan Atau Dengan Cara Klik Kemudian Kita Hapus Backspace Persediaan Atau Pakai Logo Juga Sama Nanti Belajar Berlanjutan Persediaan Ini Biar Nampak Kesini Kemudian Ini Tanggal Hari Ini Kemudian Ini Disini Biar Tampak Bagus Kemudian Kita Lihat Tapi Lembaran Ini Masih Terlalu Lebar Kemudian Bagaimana Cara Kita Untuk Mempersempit Atau Memperindah Atau Persediaan Ini Kita Kasih Warna Yang Lain Biar Tampak Lebih Bagus Maka Disini Kita Cari Warna Yang Bagus Misalkan Ini Ini Tulisannya Kita Ganti Putih Maka Berubah Menjadi Sedemikian Mudah Bukan Kemudian Dipersempit Lagi Laporannya Biar Kelihatan Indah Kita Klik Kita Klik Desain View Sudah Kemudian Disini Kita Cari Report Dan Pop Up Kita Ganti Yes Dan Kita Coba Lihat Bagus Bukan Agar Sebaik Ini Kelihatan Bagus Bukan Quirip Semacam Ini Kita Ganti Nama Perusahaan Caranya Bagaimana Desain View Lagi Report Disini Ada Yang Namanya Caption Atau Titel Diganti Nama Perusahaan CB Ganti Band 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 XC Contoh 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 Maka Laporannya Berbentuk Sedemikian Rupa Coba Sekarang Kita Coba Lagi Di Persediaan Ini Kita Tambahkan Lagi Masuk Barang Misalkan Sepeda 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 10 unit Harganya 10 juta Kita Pengen Tahu Hasil Di Report Report Persediaan Sepeda 10 juta Mudah Bukan CB Band XC Mudah Bukan Ini Adalah Report Jadi Pada Dasarnya Adalah Microsoft Office Access Itu Terdiri Dari Tabel Query Dan Report Ada pun Hal-hal Yang lain Itu Merupakan Alat-alat Yang membantu Mendesain Memperbaiki Dan Membuat Suatu Laporan Sehingga Kelihatan Bagus Lebih Indah Dan Hebatnya Disini Kelebihannya Adalah Kita Tidak Bisa Lakukan Mendelit Atau Mengetik Karena Rumusnya Lain Dengan XL Kalau XL Itu Kita Delete Hilang Rumusnya Kalau ini Tidak Sama Sekali Tidak Dan Bagaimana Cara Pengaturan Biar Di Tengah Atau Apa Itu Hal Yang Mudah Sekali Jadi Jumat Begini Biar Semua Biar Kerehatan Di Tengah Dan Baik Itu Harga Satuan Harga Barang Maka Seperti Ini Lalu Jimen Dulu Saya Pengen Coba Secara Cepat Membuat Membuat POM Persediaan Seperti Apa yang telah Salah Salah Di Pembelian Tadi Yaitu Grid POM Widget POM Kita Cari Persediaan Table Yang Table Ini Table Ada Table Table Kemudian Ini Kita Klik Ini Kita Next Kita Next Pake Columnar Kemudian Kita Pake Ini Next Juga Modify In Forms Desain Finish Maka Terjadi Macam Ini Sama Seperti Apa Yang Telah Kita Lakukan Tadi Jadi Biar Tampil Bagus Kita Cari Yang Berjudul Form Lalu Pop Up Nya Kita Ganti Yes Maka Dia Tampilnya Seperti Bagus Tinggal Menghilangkan Hal-hal Yang Lain Yang Ada Disini Itu Sangat Mudah Sekali Nanti Bisa Belajar Ber Gini Nampungan Oleh Karenanya Silahkan Subscribe Secara Otomatis Nanti Kalau Ada Video Video Baru Anda Akan Bisa Mengikuti Pelajaran Microsoft Office Access Yang Menarik Ini Kemudian Kita Simpan Yes Ini Ada Di Sini Kita Kasih Button Beberapa Mungkin Button Penutup Biar Mudah Penutupnya Penutup Adalah Report Operation Atau Form Oppression Close Form Next Kita Ganti Tutup Close Saja Sedikit Bahasa Inggris Finish Maka Kalau Kita Coba Tutup Dari Sini Close Menjadi Ter Tertutup Oleh Karenanya Kalau kita Mau membuat Satu POM Lagi Satu POM Untuk POM Umum Untuk Menempatkan Tempat-tempat Laporan Wirit Dan POM Yang Lainnya Kita Coba Bikin POM Umum Lagi Itu Bukan POM Wejat Lagi Tapi POM Design POM Design Ini Biar Ada Header Footer POM Kita Tulis Disini POM Menu Cara Menulis Judul Adalah Kita Memakai Label Disini Kontrol Dalam Hitung Kontrol Adalah Katakan Kita Buat POM Design Yaitu Kita Kasih POM Header Disini Kita Kasih Label Ambil Nama Menu Utama Kita Coba Lihat Menu Utama Kita Kasih 16 Mungkin Biar agak Besar Menu Utamanya Kita Kasih Warna Merah Tamar Color Disini Juga Banyak Kita Kasih Warna Ambil Merah Kemudian Nanti Lulis Hanya Kita Ganti Putih Jadi Merah Putih Dengan Bentuk Tebal Atau Bentuk Yang Lain Gak Bagus Menu Utama Ini Nanti Dijadikan Semacam Menu Pembuka Dalam Aplikasi Ini Seperti Biasanya Biar Tampilannya Bagus Tidak Melebar Propertisi Kita Lakukan Klik Disini Kemudian Kita Cari Pomp Pomp Lalu Pop up Kita Ganti Yes Dan Disini Coba Kamu Cari Nanti Border Style Bagian Ini Kebawah Ada Border Style Kemudian Saya Sable Kamu Ganti Non Untuk Coba Kita Lihat Maka Terjadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Ini Terlalu Mepet Juga Terlalu Mepet Kita Bisa Bikin Rubah Lagi Kita Tarik Sini Kemudian Kita Tarik Sini saya itu min max button kamu bikin non kemudian Scroll bar kamu bikin nether dan kamu coba lagi masih nampak ini semestinya sudah enggak nampak Atau mungkin kita awali dikasih button sebagai penutup daripada rencana nanti application dengan meskele news Jadi yang kita pakai application guide Next kita pakai selesai atau finish ini nanti terakhir bisa untuk menutup Atau kita kasih warna sama warna merah yang dibawahnya ini Lalu pom pembuka ini bisa kita jadikan sebagai tempat dimana kita bikin button lagi kita klik disini kita cari bagian pom operation disini ada open pom sedang pom itu ada dua pom pembelian sama pom persediaan kita next kita pembelian dulu open the pom and show all the record next kita kasih judul pembelian dan next kita finish maka pom pembelian disini tertulis dan apabila kita klik nanti maka pembelian akan terbuka disini kita coba nah nah macam ini ini kita bisa tutup lagi lalu yang kedua kita bikin button lagi mengenai pom persediaan pom operation open pom next next persediaan next open next lagi kita ganti judul persediaan 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 next finish agar lebih cantik kita luruskan disini persediaan persediaan dalam persediaan ini ini merupakan input data kita kasih label judul tulis disini input data input data terus dibawahnya kita coba bikin laporan persediaan persediaan dengan cara button kita klik disini disini ada report operation open report membuka laporan next ah karena report atau persediaan masih ada satu disini yang pembelian belum kita bikinkan sementara kita kasih contoh persediaan yang ada disini dulu yaitu di query persediaan next kita ganti teks nama persediaan next finish maka disini ditulis label sebagai judul laporan atau report bahasa inggrisnya laporan yang di atas bagian input data yang dibawah bagian laporan biar agak sedikit bagus terus dikasih garis garis pembatas kita lepas lalu kita kasih warna merah atau apa kemudian kemudian kita coba bekerja dengan baik tidak persediaan kita buka persediaan akan terbuka dengan baik dan biar bener-bener bagus kita kurangi lagi di sebelah sini kita kurangi lagi border style kita cari yang lain adalah min-max nya juga nan sehingga auto centernya tidak atau kita pakai yes white nya udah bener record selection nya kita bikin no record selection perlu kita ingat record selection no navigation button juga no karena terhalang oleh foto saya disitu gambar saya kita coba click maka pom ini berbentu sedepikan rupa lumayan dan itu bagaimana untuk lebih mempercantik disini dikasih label itu nanti kita belajar berkelanjutan nah lalu bagaimana kita menutup apa-apa yang sudah ada disini semua kemudian ketika-ketika klik aplikasi ini mudah langsung menjadi icon yang di depan itu kita klik disini ada kecil sekali panah kemudian kita buka more comment kemudian kita klik current database disini kita diminta display pom nah display pom yang mana yang kita coba pakai itu salah satu sementara ini kita tutup dulu kita anggap eh kita tutup kita simpan dengan nama opening opening atau pembukaan dia bertempat disini kita kembali kepada ini catatan more comment kita klik lalu current database lalu display pom itu kita klik opening mata kita kita tutup dulu maka ketika ini kita hilangkan semua adalah cara menghilangkan begini more comment current database kemudian display star bar status bar display navigation pane and then kita tutup itu dia kita tutup dulu maka akan menjadi begini kemudian kita klik disini kita coba di data D kita simpan pembelian tutorial satu tadi awal kita sudah kasih jujur maka dia langsung luar begini dan bagaimana menutup hal-hal yang semacam ini adalah dengan cara kita klik disini minimize ada sudah hilang mulai sedikit demi sedikit kemudian centang-centang ini kita hilangin semua kita kita hilangin semua dan more comment jangan lupa dipopuler di current database kita hilangin display status bar dan disini kita hilangin juga display navigation pane kemudian oke kemudian kita tutup you must close and reopen the current database for dan lain sebagainya kita anggap selesai dia tertutup kemudian kita buka lagi yang keluar yang keluar adalah ini bagus bukan? pembelian suka pembelian persediaan buka persediaan laporan persediaan laporan persediaan bagaimana kita menghilangkan yang ini satunya ini sama jangan lupa kalau sudah semi selesai hampir selesai kalau ada security warning content database has been disabled maka pilihnya adalah enable the content ini sudah semi application sederhana yang telah saya buat sedemikian rupa namun disini masih ada tulisan home create external data dan lain sebagainya berupaya kita hilangkan semuanya sehingga benar-benar sistematis dan praktis maka kita klik disini namanya customize quick access toolbar kecil sekali klik maka more comment jangan lupa kemudian current database ini sudah kita hilangin ini sudah kita hilangin display ini sudah kita hilangin kemudian hello full menu juga kita hilangin centangnya maksudnya dan biar kelihatan elegan application title kita kasih nama kita kasih nama kita kasih nama bandi misalkan atau nama suatu perusahaan kemudian kita klik ok kemudian kita klik ok kita diminta oleh microsoft office access yaitu you must close and re-upon the current database for the specified option to take effect maksudnya kita harus tutup dulu ok kemudian kita anggap selesai dan kita buka lagi dan kita buka lagi yang di file kita yaitu pembelian tutorial 1 tadi mata titik-titik yang ada disini tadi sudah hilang tinggal home dan option kita coba enable dan kita coba operasikan pembelian semacam ini tutup kita kalau pengen nambah tatatan berikutnya kita tambah disini dan lain sebagainya misalkan nama John alamat USA harga satu hanya satu rupiah misalkan kemudian simpan tutup persediaan kita coba lagi karena masih belum ikon-ikonnya kita bikin disini buttonnya belum kita bikin maka manual kita pakai klik-klik-klik gitu ya misalkan nama barang apa nama barang misalkan batu jumlah barang seribu harga satuan seribu jumlahnya kosong karena memang yang mestinya kita hilang di sini kita bisa menghilang kemudian katakan nol close lalu coba kita pengen melihat hasil dari tadi maka batu masuk maka batu masuk jumlah barang seribu harga satuan seribu satu juta kita sudah coba kemudian kalau kita selesai kita juga selesai ini akan nutup dengan sendirinya larinya ke file yang ada kalau ataupun kita bikin icon maka kita coba bikin icon sehingga karton bener-bener perfect elegan jadi ini send to send to digstock create shortcut ini kita coba kita kasih gambar yang lain misalkan misalkan gambar apa ya misalkan ya gambar apa saja lah bintang misalkan kemudian oke kemudian apply oke gambar udah gambar bintang kemudian nama kita kasih nama yang bagus misalkan data pembelian selesai kalau kita klik maka langsung keluar POM menu nah semacam ini jadi tinggal mengoperasikan jangan lupa security warning harus selalu dibikin enable oke kita bisa coba semacam ini coba semacam ini coba semacam ini coba semacam ini kelebihannya adalah disini tidak bisa di delete atau di dilakukan apapun ini merupakan pembuatan aplikasi secara sederhana dan apabila kita mengalami beberapa hal yang kurang cocok kita bisa membuka ulang navigation bunny itu melalui markumen current database kemudian display status bar kita klik lalu display navigation bunny kita klik kita centang hello full menu kita centang kita oke maka kita harus tutup dulu lagi kemudian kita klik disini lagi maka mereka keluar lagi semacam ini mungkin ada penambahan atau pengurangan atau desain software yang lain ini biar kelihatan nampak minimize diganti centangnya dihilangi sedemikian rupa sehingga dalam program ini bener-bener kelihatan bagus sama dikembalikan dengan cara menutup minimize diganti kita klik kemudian more comment kita lakukan klik karena database display-nya kita hilangi lalu display navigation bunny kita hilangi hello full menu kita hilangi kita oke disini kita disuruh menutup dulu kita tutup lagi kita buka lagi mudah bukan? secara pengoperasianya inilah salah satu aplikasi tutorial bagaimana Microsoft Office akses secara sederhana bekerja ketika kita ingat kalau XL XL adalah sedemikian rupa rumus-rumusnya ada disini kalau ketika kita del maka itu mengalami penghapusan atau rusak daripada rumus-rumusnya itu sendiri karena akses rumusnya itu berdiri sendiri dan menurut pengalaman saya lebih fleksibel kalau kita memang membuat suatu suatu repot-repot untuk perusahaan atau instansi menengah kebawah akses ini merupakan data bis yang cukup handal dan cukup mudah dipelajari oleh kalangan siswa mahasiswa atau masyarakat pengusaha oleh karenanya kita ulangi lagi kita klik lagi dan silakan subscribe mungkin akan dibahas lagi akses yang lebih rumit yang kebetulan disini saya sebagai praktisi sekaligus akuntansi yang sehari-hari yang pengetahuan ini saya saya sampaikan sesuai dengan pernah sesuai dengan apa-apa yang pernah ada saya lakukan dan saya pikir cukup ini dulu sementara terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan sukses